Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman oleh aku semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid saya ucapkan selamat datang, salam kenal, perkenalkan saya vlog bunda astrid, saya seorang berumah tangga yang memiliki dorong putri dan saya berasal dari kota Pandeglang, Provinsi Banten ya teman-teman selamat datang, salam kenal, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber channel vlog bunda astrid saya ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini ya semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini ya amin dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan channel vlog bunda astrid saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, para member semua para member channel vlog bunda astrid, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung dan mendukung dengan penuh channel vlog bunda astrid saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak terima kasih atas apa yang telah diberikan untuk vlog bunda astrid ya semoga yang dikeluarkan dapat tergantikan yang lebih ya teman-teman dari Allah SWT amin saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman, para member semua disini ya semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini amin baiklah teman-teman di video kali ini saya meng-share kegiatan saya ketika pagi hari ya teman-teman kenapa ketika pagi hari? karena saya itu memulai aktivitas dari pagi hari ya teman-teman ya jadi jarang banget saya itu memulai aktivitas dari mulai siang hari gitu ya jarang sekali gitu ya mau pergi ataupun tetap di rumah saya mengerjakan pekerjaan rumah itu di pagi hari gitu teman-teman jadi kalaupun mau pergi saya itu usahakan untuk beres-beres terlebih dahulu jadi beres-beresnya lebih awal gitu ya teman-teman nah aktivitas pertama kali ini saya ambil dari kamar depan ya teman-teman ya merapikan kamar depan seperti biasa ya teman-teman ya kegiatan saya seperti ini gitu jadi dimulai dengan mengkebut-kebut kasurnya ya teman-teman ya merapihkan kain spraynya gitu terus selimutnya tapi dijatuh-jatuhkan dulu ya teman-teman pertama-tama si bantal, si guling, dan selimutnya gitu nah setelah si kasurnya dikebut-kebut gitu kan pakai sapu lidi ya teman-teman ya lalu merapihkan kembali si bantalnya ya si bantal dan si gulingnya nah tadi juga saya membuka kain hordingnya ya teman-teman ya karena kalau malam itu kan ditutup hordingnya gitu makanya kalau pagi dibuka kembali seperti itu jadi setelah merapihkan kasurnya lanjut ini menyapu lantainya ya teman-teman ya gimana nih teman-teman nih di pagi hari ini semoga lancar selalu aktivitasnya ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menukung channel vlog guna astrid ya teman-teman ya sampai saat ini ya saya ucapkan terima kasih banyak sekali ya teman-teman dilanjut menyapu kamar ya teman-teman ya nah ini sampah ya yang terdapat di kamar anak saya gitu teman-teman kebiasaan ya males banget untuk membuang sampah ke dapur gitu teman-teman dibiarkannya itu di kamar ya bisa-bisanya dalam waktu semalam dibiarkan gitu padahal buang sampah tinggal ke dapur aja gitu tapi kayaknya berat gitu sekali gitu ya berat banget itu mau melangkah kaki itu untuk buang sampah baiklah dilanjut ya teman-teman ya setelah merepihkan kamar lanjut ini ke ruang makan ya teman-teman ya jadi seperti inilah keadaan pagi hari ke ruang makan saya ya teman-teman ya jadi seperti ini banyak barang-barang yang gak pugu gitu ya kalau kita bahas sesuai barang-barang yang gak pugu gitu di atas meja ini gitu jadi kita rapihkan dulu ya kita lap-lap dulu nih mejanya gitu pokoknya dirapihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya itu ada kaleng tenggu ya teman-teman ya itu isinya rempeyek ya teman-teman ya yang kaleng tenggu itu rempeyek tapi kalau yang sebelahnya itu waparnisian itu ada isinya gitu ya ada isinya tapi kalau rempeyek itu isinya ini bukan renginang ya isinya itu apa namanya rempeyek ya teman-teman rempeyek sama lanting katanya gitu nah itu saya jajarin ya kueh yang masih bersisa itu seperti itu teman-teman masih agak banyak gitu jadi saya sapu-sapu dulu nih ke kolong mejanya nih karena si kayu makan ini ya kayu meja makan ini sudah agak keropos teman-teman makanya harus rajin disapu gitu ya teman-teman ya terlalu lama di bagian kursi sebelah pojok sana tuh teman-teman dekat foto nah itu banyak banget ininya bubuk bubuknya gitu ya bubuk seperti bubuk kayu gitu teman-teman yang ini yang lagi saya sapu ya teman-teman ya alhamdulillah pagi hari ini cerah sekali ya teman-teman ya secara hatiku saya juga mencuci pakaian tapi gak ke rekod ya teman-teman ya cuman saya rekod pas ngangkatin jemuran aja gitu ya di depan dan di belakang gitu karena turun hujan teman-teman jadi kalau turun hujan itu bingung ya teman-teman ya dan hari ini juga ketika saya mengedit video ini turun hujan ya teman-teman ya jadi saya mengedit video ini sekitar jam limaan gitu ya teman-teman ya turun hujan ya petir disana sini gitu nah lanjut ke video nah lanjut ke video lagi ya teman-teman jadi saya merapikan layer bag ini ya teman-teman ya layer bag ini sangat berfungsi sekali gitu teman-teman dan terlebih lagi awet ya karena dia ini besi ya teman-teman bukan dari kayu gitu ya teman-teman ya dulu saya beli ini layer bag ini ya dengan harga 300 ribu teman-teman jadi agak mahal ya karena saya belinya di teman gitu teman-teman istrinya teman saya gitu ya teman-teman jadi agak lumayan harganya gitu tapi sesuai lah dengan awetnya gitu ya teman-teman ya karena bahan ini tuh awet sekali gitu nah itu ya speaker kecil itu teman-teman yang bulan kemarin saya baru beli ya teman-teman ya itu kecil tapi suaranya mantap gede sekali ya teman-teman ya itu kenapa saya pakai speaker yang seperti itu karena biar bisa dipindah-pindah ya teman-teman ya ke depan ke belakang gitu ke kamar enak lah pokoknya maaf kalau punya yang begini harganya dulu murah itu 50 ribu aja ya teman-teman tapi bagus sekali gitu saya juga dulu pernah ada mau beli ya yang kayak gini gitu teman-teman tapi yang datang itu malah obat nyamuk teman-teman jadi obat nyamuk bukan obat nyamuk ya tapi mesin penghisap nyamuk mungkin seperti itu lebih tepatnya kan saya bingung ya kok saya pesan speaker malah yang datang lampu nyamuk gitu saya chat lah si tokonya kan kenapa ini saya kan pesan apa namanya bluetooth speaker kenapa yang datang ini kata saya seperti itu jadi penjualnya itu bilang katanya mohon maaf katanya ketuker alamatnya katanya gitu ya terlebih terlepas dari jujur atau enggaknya ya sudah lah terserah gitu gak mungkin juga saya balikin lagi gitu kan ribet-ribet emang sih ada ada garansi gitu ya biar bisa dibalikin atau gimana tapi daripada ribet lah ya sudah lah paling gak dipakai gitu teman-teman makanya sekarang baru kecapaian ya bisa punya speaker bluetooth bluetooth kecil gitu teman-teman dulu juga saya punya yang agak gede tapi karena dia harus mengecas jadi sih lubang casannya itu rusak ya teman-teman ya jadi gak bisa dipakai kayaknya sih terbakar gitu teman-teman karena kenapa karena saya itu kalau setiap habis pakai gitu ya habis pakai speaker itu saya cas tak kadang seharian gak cahut-cahut jadi nempel terus sama speaker bluetooth akhirnya gak kuat mungkin akhirnya mati teman-teman gak bisa nyala lagi dan akhirnya saya beli yang ini yang kecil ini ya agak mirip dulu juga bentukannya seperti itu cuman agak gede teman-teman seperti itu jadi dilanjut setelah merapikan ruang tamu lanjut ini ke dapur ya teman-teman ya menyapu dapur nah itu tanaman saya teman-teman ya sudah mulai agak ini nih sedikit ya teman-teman ya sudah agak mengecil gitu kurang subur nah yang itu juga agak miring teman-teman tanamannya entah kenapa mungkin pas nancepin akarnya mungkin ya miring gitu tapi lumayan lah ya teman-teman ya mau makeover ruangan dapur seperti ini juga syukur alhamdulillah gitu ya teman-teman ya saya berterima kasih sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya karena sudah memberikan rejeki yang sungguh luar biasa gitu ya teman-teman ya amin untuk teman-teman semua disini yang sedang berjuang mengejar cita-cita semangat tetap bekerja keras seperti dahulu ya teman-teman ya tetap semangat selalu karena keberhasilan seseorang itu kita tidak ada yang tahu gitu ya teman-teman ya semoga bahagia selalu teman-teman semua disini ya nah lanjut ke video ya teman-teman jadi saya merapikan meja ini ya meja etalase ini ya teman-teman ya tapi gak perlu saya sebutkan mungkin ya ini etalase atau apa mengkeprik-keprik itu ya taplaknya gitu nah ini juga saya menyapu bagian sini ya teman-teman ya bagian lorong sini jadi ada debu-debu itu di tempat strophom saya simpan gitu ya teman-teman ya dan itu pot itu jadi menghuni disitu ya deket dispenser teman-teman karena musim hujan terus saya juga kasihan ya masa iya hujan-hujan kehujanan gitu kan itu si meja tamu nantinya lapuk gitu makanya saya pindah ke tempat aman terlebih dahulu seperti itu teman-teman gimana menurut teman-teman biru dan kuning itu warnanya cocok gak bagus ya teman-teman ya kalau menurut saya cerah gitu rencana yang saya mau ganti ya ganti biru tuanya itu dengan kuning biar cantik gitu ya jadi di kamera itu terlihat bagus gitu teman-teman nah di pagi hari ini saya tidak membuat video mencuci piring ya teman-teman ya takutnya pada bosan gitu kan teman-teman dan saya juga gak mungkin video memasak nanti setelah bikin konten baru saya memasak gitu ya teman-teman karena kali ini saya memasaknya pengen cepat gitu gak mau ribet-ribet pindah-pindah sana sini kamera gitu teman-teman jadi ya bebersihnya seperti ini gitu teman-teman baiklah teman-teman ya sudah di pengunjung video saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda astri sampai saat ini ya mau dukungannya dengan cara like komen dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya akhir ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya bye bye